Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mendorong para pelaku kuliner PEMPS Palembang, Sumatera Selatan untuk dapat memperkuat produknya sehingga mampu memperluas sampai go internasional. Sambutan antusias ditunjukkan para pelaku usaha di Palembang dalam menyebut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis Pagi di Taman Wisata Kerajaan Srewijaya, Menpar Ekraf Sandiaga Uno mendorong para pelaku kuliner PEMPS Palembang agar dapat memperkuat produknya dari sisi kreativitas, inovasi, dan kolaborasi agar bisa memperluas pasar. Sehingga ke depan, kuliner PEMPE khas Palembang tidak hanya bertahan di pasar domestik tapi juga pasar global. Olahan PEMPE Palembang berbahan dasar ikan sangat lezat. Bila digoreng kering dan renyah, rasanya yang huri dipadukan dengan cukup PEMPE dapat mempresentasikan cita rasa kuliner khas Nusantara. Dalam kesempatan bertemu para pelaku kuliner ini, Sandi dibantu salah seorang pengusaha PEMPE menyempatkan belajar membuat PEMPE kapal selam yang berisi telur bebek. Ada sensasi tersendiri ketika membuat PEMPE khas Palembang. Selain PEMPE, Kota Palembang juga terkenal dengan kuliner khas lainnya seperti Pindang, Pekwan, Laksan, dan Burgo. Ragam kuliner dengan karifan lokal ini menunjukkan subsektor kuliner Palembang sangat potensial dan harus dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk pemerintah pusat. Kemenpar Ekraf terus berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satunya melalui kehadiran workshop pengembangan Kabupaten Kota Kreatif di Palembang. Program ini bertujuan untuk menggali, memanfaatkan, menumbuk, kembangkan, mengelola, dan mengonversi kreatifitas, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal. Kita hadirkan di Palembang untuk memanfaatkan kembali UMKM di sektor kreatif dan tentunya menghidupkan kembali setelah satu setengah tahun konser mengalami penurunan. Ini sekarang kita bangun jaringan penataran, permodalannya, bahwa ibu-ibu ini adalah pahlawan pencipta lapangan kerja. Dan pemerintah hadir dengan meningkatkan kualitas dari pengetahuan mereka untuk pengelolaan atau manajemen, pembiayaan, lalu peningan, dan keemahkarannya. Diraatkan ini akan menjadi sinyal kebangkitan UMKM, khususnya di kata ekonomi kreatif, kuliner, kuliner, dan selesai. Kita berpikir pemerintah. Di akhir acara, Menpar Ekraf Sandiaga menyerahkan sertifikat bagi penerima bantuan insentif pemerintah jaring pengaman usaha atau BIPJPU tahun 2021 kelima orang pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Seratus tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami menyadari bahwa di balik batu bara terdapat energi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan, menumbuhkan semangat meraih impian, menjadi pendorong kemajuan negeri, menggerakkan inovasi untuk masa depan. Kami persembahkan energi untuk kehidupan yang lebih baik. Bukit Azam, Beyond Coal